Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, sebelumnya, sebelum kita menenal tentang tokoh-tokoh psikologi yang berpengaruh dalam, eh, tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam psikologi itu kita harus mengenal dulu awal terbentuknya gitu, latar-bentuknya seperti apa gitu jadi, munculnya tokoh psikologi Islam, yaitu Al-Jadari, Ibn Sina, dan Atta Bari itu diawali dari masa abad penelan diawali dari masa abad penelan dimana saat itu, bangsa Roma itu sedang mengalami kemunduran jadi, saat itu bangsa Roma itu telah berhasil ditaklukan sehingga saat itu yang muncul itu adalah raja-raja dari Eropa gitu nah, sering dengan berjalannya waktu sebenarnya teman-teman, kalau misalkan ditanya latar belakang sejarahnya itu cukup sadis sih, kalau teman-teman mau baca itu rekomendasinya itu buku api sejarah jadi, nanti teman-teman bisa tahu alasan dibaliknya kenapa munculnya sufisme atau bahasanya itu munculnya tokoh-tokoh filsuf gitu nah, dimulai dari abad pertengahan itu dimana pada saat itu terjadi peperangan yang dahsyat yang dimulai dari antara dinasti Abasyah atau dari kerajaan Islam dan kerajaan-kerajaan dari Eropa terutama di daerah Roma nah, sering dengan pergolakan peperangan saat itu ada banyak perang, politik, ekonomi kemudian, lalu pendidikan juga maka di sini tersebarlah ilmu kajian filsafat dari barat ke daerah timur nah, diawali dari sini akhirnya tiga tokoh ini yang terpilih mencoba untuk menjadi penengah antara timur dengan barat gitu dimana ketiga tokoh ini mencoba untuk menciptakan filsafat yang berbau-bau islami gitu sebelumnya, kenapa filsafat ini ditolak di timur? karena kebanyakan dari eksistensi filsafat ini menentang adanya tentang realitas ketuhanan atau yang bersifat tentang teologi nah, sehingga ketiga tokoh ini mencoba menjawab tantangan dari jaman tersebut sehingga akhirnya terbentuklah apa namanya, sufisme dari kalangan islam yang saat ini masih digunakan atau yang saat ini juga memberikan kontribusi untuk filsafat dan psikologi itu sendiri oke, Kak, boleh di next? Kak, boleh di next? oke, yang pertama ini adalah biografi dari Imam Al-Ghazali jadi, nama lengkap dari Imam Al-Ghazali ini namanya Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Abu Hamid At-Tawesi Syafi'i nah, kenapa beliau mendapatkan nama dari Al-Ghazali? karena disini diambil dari nama bisnis akhirnya gitu pembisnis wall yang ada di kampung halamannya yaitu Al-Ghazala jadi, nama Al-Ghazali itu diambil dari kampung Al-Ghazala beliau sendiri ini lahir di kota Tus pada 450 hijriah dan meninggal di kota Tus juga pada Senin 14 Jumat di akhir pada usia ke-65 tahun nah, kehebatan dari beliau ini beliau merupakan penengah antara Fike dan Tasawuf jadi, dimana kedua ilmu ini memiliki dua peranan yang berbeda gitu antara Fike dan Tasawuf nah, selanjutnya untuk Al-Ghazali sendiri ini dia bergelar dengan nama Hujatul Islam karena memberikan argumen yang tepat pada filsuf anti-Tuhan gitu dimana pada saat itu pada masa dinasti Abasyah itu eksistensi ketuhanan berkat filsafat itu dipertanyakan gitu nah, sehingga disinilah Al-Ghazali menjawab apa namanya filsafat dari Barat sehingga dia masuk ke dalam kalangan filsuf Islam gitu nah, kemudian selain itu di kalangan Abasyah sendiri itu ada dua pertentangan yang besar gitu antara Al-Fike dan Al-Tasawuf gitu dimana Al-Ghazali itu menjadi penengah di antara keduanya gitu dan menjadi pakar di antara Al-Fike dan Al-Tasawuf gitu oke, Kak, boleh di next? Oke, sebelum kita masuk ke dalam biografi Imam Al-Ghazali lebih lanjut saya akan menjelaskan sedikit tentang Fikih dan Sufisme atau Tasawuf Fikih itu berasal dari bahasa Arab yaitu Al-Fike dimana merupakan kajian ilmu dalam cariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia baik kehidupan pribadi baik bermasyarakat maupun berkehidupan manusia dengan Allah SWT nah, sedangkan Sufisme sedangkan Sufisme yaitu adalah ilmu untuk mengetahui sebagaimana cara menyucikan jiwa cara menenangkan jiwa, cara menjernihkan ahlak membangun lahir dan batin serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi Tasawuf ini merupakan awalnya gerakan dari zuhud yaitu menjauhi hal duniawi dalam Islam nah, jadi disini ada dua pergolakan apa namanya tokoh agama pada saat itu dimana Al-Fike itu mengungkapkan bahwa cara untuk menjernihkan jiwa adalah kembali kepada hukum-hukum Islam yang telah diterapkan tapi disisain bahwa harus ada sebuah cara baru dimana jiwa itu bisa tenang gitu dari setiap kepenataan, dari setiap masalah gitu apalagi dinasti Abasyah itu pada zaman Al-Ghazali itu mulai melakukan ekspansi besar-besaran gitu antara Eropa dan Islam itu sendiri gitu sehingga orang-orang yang setelah berperang itu mulai khawatir gitu mulai resah gitu mulai mengalami yang namanya tingkat stres maka muncullah sufisme dalam kehidupan apa namanya Islam lalu sufisme ini adalah filosofi yang apa namanya perensial yang telah ada sebelum kehadiran agama ekspresi yang berkembang bersama agama Islam jadi maksudnya sufisme ini itu awalnya itu dimulai dari tokoh-tokoh barat gitu jadi tokoh pencetusnya itu pertama kali adalah Socrates dimana menurut Socrates bahwa ketenangan jiwa itu bisa dicari apabila orang itu bisa mendapatkan ilmu pengetahuan nah ilmu pengetahuan bisa didapatkan apabila seseorang bisa mendapatkan jawaban dari pakar-pakar terkait itulah yang membedakan antara sufisme dengan alifiki dan disini itu banyak terjadi pergolakan gitu sehingga Imam Al-Ghazali mencoba untuk memberikan jalan tengah antara keduanya gitu nah salah satu contoh dari sufisme sendiri yang ditawarkan oleh Al-Ghazali itu adalah tentang Kota Manzikir Salawat terus kemudian beberapa beberapa ulama yang ketika sebelum tidur dia diminta untuk terus mengingat Allah dengan berzikir yang dimana saat itu tidak ada hukumnya dalam Islam gitu tapi untuk menenangkan jiwa untuk untuk apa namanya untuk ketenangan ketenangan dia dalam menghadapi tekanan hidup maka cara itu dinilai menjadi hal yang efisien gitu oke kak boleh di next nah sedangkan usul fikih itu adalah hukum dalam Islam yang mempelajari kaedah-kaedah teori dan sumber-sumber secara terperinci dalam rangka menghasilkan hukum Islam yang diambil dari sumber-sumber tersebut jadi misalnya tentang fikih sholat terus kemudian fikih dalam apa namanya puasa lalu nanti dalam fikih sholat itu nanti terbagi antara syarat sah sholat syarat sah apa namanya syarat wajibnya sholat nanti itu diambil dari usul fikih nah gimana menurut tokoh alifiki bahwa ketenangan jiwa itu bisa didapatkan apabila seseorang itu bisa melakukan sholat dengan benar sholat dengan sesuai dengan hukum-hukum syariat tersebut gitu namun di sisi lain kita tidak bisa menikapi bahwa tidak semua manusia paham gitu akan tentang apa namanya bahasa Arab bahkan bahasa yang teruskan dalam Al-Quran sehingga muncullah tentang tasawuf gitu proses untuk penenangan jiwa tapi di sisi lain yang membuat tasawuf itu ditolak karena tidak ada hukumnya dalil pasti antara fikih-fikih yang diajarkan gitu oleh Rasulullah salallahu alaihi wassalam maka tasawuf ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak wajib untuk dilaksanakan oleh seluruh umat gitu melainkan fikih lah yang diwajibkan untuk dilaksanakan untuk umat Islam akan tetapi tasawuf ini bisa dijadikan sebuah solusi apabila seseorang itu mengalami stres yang berlebihan gitu nah disini adanya penenangan jiwa nah di sisi lain selain Imam Al-Ghazali itu menciptakan buku fikih dan tasawuf dia juga menciptakan buku Usludin yaitu fondasi dasar agama jadi dimana dasar-dasar agama itu menjadi sesuatu hal yang wajib untuk dimiliki oleh setiap tokoh muslim gitu jadi cukup menarik ya di sisi lain beliau yang merupakan seorang apa namanya alifiki ahli tasawuf juga kemudian dia menciptakan apa namanya buku tentang fondasi dasar agama dan dia menciptakan buku filsafat nanti untuk lebih jelasnya akan ditambilkan saya selanjutnya tapi untuk filsafat sendiri itu berasal dari kata filosofia yang artinya pecinta kebijaksanaan nah disini adalah filsafat ini digunakan untuk mengkaji masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi pengetahuan nilai akal pikiran dan bahasa sebenarnya manfaat dari ilmu filsafat ini tidak banyak gitu tapi salah satu bagian terpenting dalam filsafat ini adalah tentang kajian stereotip penelitian jadi nanti awal mula metode penelitian antara kuantitatif dan kualitatif ini berkembang dari ilmu filsafat gitu kemudian dari apa namanya basic dasar ilmu kedokteran itu dikembangkan melalui filsafat oke boleh di next nah untuk perjalanan dari Imam Al-Ghazali yang pertama dia dididik oleh ayahnya jadi sejak kecil usia dari lahir sampai 8 tahun dia dididik oleh ayahnya gitu ayahnya ingin agar seorang apa namanya Imam Al-Ghazali ini bisa menjadi seorang Imam Besar gitu seorang apa namanya seorang ahli lah seorang ulama seorang ulama terbaik gitu nah akan tetapi ayahnya ini memiliki masalah yaitu dia tidak bisa menulis dan tidak memiliki apa namanya kajian ilmu yang baik gitu sehingga ketika ayahnya wafat pada usia Imam Al-Ghazali 8 tahun dia dan adiknya dititipkan oleh saudaranya gitu kemudian dari situlah apa namanya Imam Al-Ghazali ini mulai belajar tentang ilmu menulis dan ilmu fikih lalu belajar kepada Ahmad Ar-Rozak Ar-Rozak Tani mengenai apa namanya konsep ilmu fikih ini ilmu fikih itu tersebut kemudian dia menimba ilmu di majelis Imam Al-Junwi oleh Imam Al-Juaini jadi disini itu beliau mulai bereksplorasi tentang asal-dasar asal-dasar dari konsep fikih nah kalau misalkan teman-teman nanti yang ikut kuliah di Libya nanti teman-teman akan belajar hukum fikih secara spesifik gitu nanti turunannya banyak kenapa hukum ini bisa ditetapkan disini dari mana priwayatnya dari mana apa namanya hadisnya yang dijelaskan tentang ini nanti teman-teman bisa belajar disitu nah kemudian setelah beliau selesai menimpa ilmu di Al-Juaini beliau pergi ke Bagdad dan disitulah mulai terkenal dengan ilmu fikihnya dan diangkat menjadi guru besar di madrasah Deskomiah di Bagdad nah disitulah beliau mulai apa namanya merumuskan buku-buku fikih terbaik gitu nah kemudian dari Bagdad lahirlah apa namanya kitabnya yang terkenal yaitu Bit Usul Fikih terus kemudian kitab Al-Basid Awasid lalu Al-Wazid dan Al-Khulasah dalam bidang fikih terus kemudian dari situ lahirlah kembali Usul Bit Usul Bit itu yaitu fondasi dasar agama ya di mana kitab kitab tersebut yang paling terkenal adalah kitab Al-Mustafa untuk lebih rincinya apa ya saya belum bisa menjelaskan karena ini berkaitan dengan apa namanya Usul Fikih tapi fondasi dasar agamanya gitu nah kemudian untuk apa namanya Fikih sendiri itu ada kitab Al-Basid Al-Wazid juga nah ini lanjutan ya ya Allah oke Kak boleh di next nah selanjutnya pada 488 Hijriah dia melaksanakan ibadah haji nah disitulah kemudian beliau mulai apa namanya disitu terjadi pergolakan gitu bahwa fenomena dalam dinas apa namanya orang-orang yang ada di Abasyah ini mulai apa namanya menderita secara batin gitu menderita secara apa namanya tekanannya luar biasa gitu sehingga beliau memutuskan untuk hijrah ke Damascus dan menetap disana lalu menuliskan kitabnya yaitu Ulum Ad-Din yaitu tentang apa namanya agama tentang agama Islam secara apa namanya basic kemudian hal-hal yang terkait dalam hukum Islam hukum perdata yang apa namanya diterapkan dalam konsep Islam lalu setelah 10 tahun Al-Ghazali kembali ke kampung halamannya menulis tentang buku kitab Tasawuf gitu nah disini sebelumnya beliau selama masa hijrahnya sebelum pergi ke kota apa namanya terus beliau ini sempat apa namanya terfikirkan gitu bahwa ada ada sebuah jalan yang ada sebuah alternatif lain dimana seseorang ini perlu yang namanya relaksasi jiwa gitu perlu yang namanya belajar untuk menghadapi ketakutan menghadapi stres gitu nah akhirnya disitulah beliau mulai mengulis tentang buku Tasawuf nah di satu sisi meskipun beliau rajin menuliskan tentang kitab Tasawuf dia juga aktif untuk mengatakan Al-Quran penduduk bersama ahli apa namanya ahli kitab dan mengajar gitu oke boleh di next oke disini itu lanjutan ya lanjutan dari kitab apa namanya Imam Al-Ghazali yang pertama itu mengenai fikih ada Al-Wasid Al-Bazid Al-Wazis dan Al-Kholasya itu yang paling terkenal terus kemudian dalam apa namanya Usul Fikih atau fondasi dasar asal-muasal Fikih itu ada Al-Manhul Al-Mustafa Shifa dan Al-Alil terus kemudian dalam kitab Usludin atau fondasi dasar basic basic agama disitu ada Al-Kawadul Akhoid Al-Munkid Minat Dolal Al-Istihufi Al-Istihqat Al-Iwalun Al-Ilmi Kalam dan Al-Masgut Al-Asna Fi Asyari Al-Izma Al-Husnu nah kemudian dalam buku Filsafat itu ada Makosidul Falsafah dan Tafotul Falsafah nah ini mengenai tentang konsep jiwa dan apa namanya konsep realitas fisik manusia gitu dimana dalam hal tersebut beliau mengungkapkan kata-kata terpentingnya yaitu bahwa jiwa dan realitas fisik tidak akan pernah ada tanpa adanya penciptaan dari Tuhan itu sendiri gitu maka hakikat fisik maka hakikat realitas jiwa dan fisik itu akan tetap ada apabila Tuhan menciptakan makhluk tersebut gitu apabila Tuhan tidak menciptakan makhluk tersebut maka tidak ada yang namanya realitas jiwa dan fisik itu inti yang dijelaskan dalam kitab filsafatnya Imam Al-Ghazali kemudian disini dia bahkan membuat buku tafsir yaitu Al-Wakfu Wa'ib Tiba dan Yakutun Tawil Atanzil lalu kemudian dalam bidang ahlak dalam kitab ahlak itu ada Ayahul Ha'walad Biadul Hidayah dan Kimiaus Sa'adah nah ini tentang kajian ahlak aspek apa saja sih yang harus dimiliki oleh seorang muslim gitu jadi di sisi lain apa namanya muslim itu dia membuat tentang peranungan jiwa dia membuat basic dasar tentang fondasi agama membuat buku-buku tentang fikih bahkan fondasi dari fikih itu sendiri dan dia menjawab tentang filsafat yang diumbungkan oleh pakar pakar barat oke kak boleh di next oke itu tadi penutup akhir dari Al-Ghazali nah selanjutnya disini adalah biografi Ibn Sina nah sebenarnya Ibn Sina ini sebelumnya adalah seorang dokter dokter dimana dia yang pertama kali menemukan sebuah apa namanya jahitan apa namanya benang yang apabila dijahit dalam tubuh apa namanya korban itu jahitan tersebut bisa berubah menjadi daging bisa menyatu dengan daging tanpa adanya efek apa namanya kesakitan nah sebelumnya di apa namanya ada fakta yang harus teman-teman ketahui dimana pada saat itu ilmu pengobatan kedokteran itu belum ada apa namanya di jaman Roma gitu belum ada di jaman Eropa gitu dimana salah satu pakar kedokteran itu Ibn Sina itu bisa menjawab tantangan tersebut gitu dan bahkan setelah perang salib pun itu orang-orang Roma itu lebih cenderung untuk berobat kepada orang-orang yang ada di Islam gitu selain karena pengobatannya itu lebih baik disana itu masih lebih mementingkan aspek kemanusiaan makanya kalau misalkan teman-teman kebarat itu disitu teman-teman akan banyak menemukan tokoh sufisme terus kemudian tokoh-tokoh ahli jiwa tokoh-tokoh humanistik yang disitu yang menentang antar adanya pergolakan di barat itu karena di barat itu mungkin efek dari apa namanya basic antara peperangan Roma dan Persia disitu orang itu tidak mengenal kata ampun jadi ya bahasa bahasa kasarnya apa ya ya nyerang-nyerang aja melukai-melukai aja gitu tanpa melihat apakah apakah dia siap apakah tidak apakah sakit atau tidak nah jadi makanya disitu muncullah tokoh-tokoh sufisme humanistik kemudian tokoh-tokoh apa namanya ahli jiwa yang lain yang disitu yang memberikan gambaran tentang konsep dasar nilai manusia dan kemanusiaan itu sendiri disitulah muncul yang namanya hati nurani nah disitulah kurang lebih kalau teman-teman baca sejarahnya nah kita lanjut ke biografi Ibnu Sina beliau dilahirkan pada masa kekacauan dari Bani Abasyah jadi pada saat itu pergolakan besar itu terjadi antara Abasyah dengan rumah jadi saking besarnya itu banyak orang yang apa namanya ya bahasanya itu tekanan hidupnya semakin susah dan yang namanya kalau apa namanya orang perang itu gangguan psikologisnya masih ada gitu jangankan gangguan perang kita kena gangguan bencana aja kayak misalkan terjadi di Nanggara Aceh Darussalam itu butuh waktu sekitar 7 tahun untuk bisa benar-benar lupa dari apa namanya rasa sakit itu gitu karena kalau orang udah trauma trauma secara psikis itu butuh apa namanya waktu bertahun-tahun bahkan makanya hati-hati lah teman-teman dalam berucap dan menyakiti lawan bicara kalian oke nama lengkapnya adalah Al-Sheikh Abu Ali Al-Husya Abdullah dan apa namanya beliau mendapat julukan dari BART itu adalah Avicenna kenapa Avicenna karena beliau adalah salah satunya yang bisa dianggap menyeingi teori dari konsep Barat tanpa menghilangkan etis dari nilai filsafat itu sendiri gitu apa yang berbeda dari ilmu apa namanya Itnosina dengan filsafat Barat itu adalah konsep realitas ketuhanan fisik jiwa dan manusia dimana apa namanya perkembangan dari Itnosina ini menjawab apa namanya kehancuran dari masa Dark Age di Barat yaitu masa abad kegelapan gitu tapi kalau misalkan di Barat itu pada zaman tokoh Islam itu munculnya namanya dogma agama gitu dogma agama itu sebenarnya bukan dogma tapi itu adalah prinsip dasar konsep keyakinan umat muslim nah bagi mereka itu adalah Dark Age atau abad kegelapan tapi bagi kita sebagai muslim itu adalah masa Golden Age atau masa Pemasan gitu nah beliau dilahirkan pada tahun 370 Hijri ya atau 980 Masehi di daerah Daulat Samani Bukhara dan merupakan ahli matematika fisika metafisika logika pada usia 18 tahun jadi beliau bisa memasteri ilmu tersebut pada usia 18 tahun kemudian pada usia 22 tahun ayahnya wafat dan setelah ayahnya wafat Ibn Sina pergi ke jiran Karezarim lalu ke Hamazan nah disitu beliau mencoba untuk menutup ilmu Kak boleh di next nah selanjutnya untuk biografi Ibn Sina ini beliau sempat waktu itu terserang apa namanya penyakit kuring karena jadi apa yang namanya jadi kalau misalkan perbatasan antara apa namanya Eropa dengan kibur itu kalau Eropa itu ada apa namanya enam musim eh empat musim musim gugur musim salju musim semir dan musim panas jadi kalau misalkan disana itu peralatan itu belum secanggih sekarang gitu nah apa namanya hal yang biasa Ibn Sina lakukan ketika keluar itu dia gak pernah menggunakan apa namanya baju dingin gitu nah dia tuh sering menimba ilmu tapi tanpa memikirkan kesehatannya gitu nah akhirnya pada usia apa namanya 56 tahun itu dia mulai terkena penyakit kuning dingin itu dimana tolang-tolangnya itu apa namanya mulai mati mati rasa nah terus kemudian akhirnya pada apa namanya pada 462 hijriah atau 1037 Masehi beliau meninggal pada usia 58 tahun jadi 2 tahun karena gak kuat muhanat penyakit kuning dia meninggal pada usia 58 tahun nah disini Ibn Sina ini memiliki 276 karya yang masuk ke dalam 15 bidang ilmu bidang ilmu tersebut adalah filsafat umum logika sastra syair ilmu-ilmu alam psikologi pedokteran kimia matematika metafisika tafsir Al-Quran tasawuf ahlak dan surat pribadi nah surat pribadi serbaragam ini maksudnya apa namanya bagaimana konsep konsep yang baik ketika seseorang atau adab yang baik ketika seseorang mengelisikan surat kepada apa namanya atasannya gitu jadi kayak misalnya nih sebelum apa namanya bahasanya kalau misalkan teman-teman nanti ketemu atau ngobrol sama dosen mengitirkan surat itu ada adab-adab yang baik nah itu diajarkan oleh Ibn Sina yang nanti dikopi bukan dikopi sih nanti itu berlanjut perkembangannya di di bagian humanistik oke kak beli di next nah disini karya buku Ibn Sina yang terkenal ini sebenarnya ada ratusan tapi saya gak mungkin ngeser disini satu-satu gitu jadi saya ngeser aja yang terkenal dan yang dikembangkan oleh apa namanya filsuf barat maupun eh oleh tokoh barat maupun tokoh timur gitu salah satunya yaitu Ashifa tentang buku terbesar filsafat yang terdiri atas bagian logika matematika fisika dan metafisika atau analisis atau analisis dan hakikat fundamental nah kemudian di Ashifa ini diterbitkan di Cairo pada tahun 1954 dengan nama Al-Burhan terus dibawa bimbingnya dokter Abdurrahman Badawi nah terus kemudian karya selanjutnya yaitu An-Najat yang merupakan teringkasan buku dari Ashifa yang diterbitkan di Roma pada tahun 1593 dan Mesir pada tahun 1331 Masehi nah kemudian acara Al-Watabiat yang diterbitkan di Leiden pada tahun 1892 kemudian diterbitkan di Cairo pada tahun 1947 Masehi dibawah bimbingnya dokter Sulaiman nah kemudian ada buku Ahikmah Al-Maksirah tentang Tasawuf lalu kemudian tentang filsafat timur sebagai lawan dari filsafat barat lalu selanjutnya ada Al-Konun sebagai standar universitas di Roma tahun 1593 Masehi dan di India pada tahun 1323 Masehi nah sebenarnya untuk buku tentang Al-Hikmah dan buku tentang Al-Konun ini ini sebenarnya buku salah satu buku legenda dari Ibnu Sina dimana disinilah Ibnu Sina menjawab tentang bagaimana eksistensi Tuhan terus kemudian bagaimana akhirnya konsep Tuhan itu itu tetap bisa diakui dan menjelaskan dasar-dasar yang tidak bisa diterima oleh logika nah disitulah apa namanya buku itu bisa diterima oleh apa namanya barat dan dikembangkan di Roma lalu disitulah apa namanya Roma mulai belajar secara apa namanya dari aspek tentang nilai-nilai manusia yang baik gitu salah satunya dari buku ini terus kemudian Al-Konun yaitu standar universitas di Roma jadi standar gini jadi kalau misalkan kalian kuliah di kampus itu ada yang namanya inska-kadi atau kalau misalkan kalian ke sekolah itu ada yang namanya bagian-bagian yang harus dikuasai gitu standar opennessnya dari mana gitu tapi kalian kalau misalkan mau belajar cepat kalau misalkan mau ujian itu gak usah baca buku banyak-banyak gak usah baca buku-buku menurut gitu tapi belajarlah untuk scamming tapi berulang perulangan gitu makanya apa namanya belajar tujuan apa sih pelajaran ini disampaikan gitu terus apa namanya tujuan dari materi ini tujuannya buat apa gitu nah disitulah kalian akan mengetahui gitu oh jadi seperti ini seperti ini nah tapi ini cukup berulang-ulang gitu makanya sebenarnya apa namanya belajar itu gak usah sampai 2 jam 3 jam tapi 15 minit sebenarnya cukup gitu 15 minit atau setengah jam sebenarnya cukup untuk apa namanya membantu kalian supaya belajar gitu eh membantu kalian supaya mengingat gitu nah jadi ketika kalian sudah bisa mengingat standar kalian tahu apa inti-inti dari materi itu kalian tahu itu apa insya Allah kalian bisa tahu apa namanya soal-soal yang dijawab gitu itu sih biasanya saya saat menghadapi apa namanya ujian tapi ya kayak gitu perulangan jadi jangan pernah belajar hamil satu kalau belajar hamil satu itu ya bunuh diri namanya oke next oke selanjutnya disini masih ada lagi tentang karya Ibn Sinah yaitu tentang dasar ilmu kedokteran apa namanya al-masyoda terus kemudian tentang musik al-maftik yaitu apa namanya kesalahan-kesalahan dalam berpikir nah sebenarnya yang menarik disini adalah kajian ilmu kedokteran itu salah satu selain menemukan tentang jarum eh tentang benang yang bisa dijahit berubah jadi daging itu dia menemukan konsep bagaimana apa namanya menghentikan darah yang apa namanya keluar gitu jadi darah itu ketika keluar kan sakit ya kalau apalagi kalau muncul gitu kan luka dikitnya kadang masih ada perih-perihnya gitu kan nah gimana kalau jaman apa namanya jaman dulu gitu kalau luka udah darahnya ngalir terus obat-obatannya masih apa namanya masih tradisional gitu kan gak ada yang namanya obat bius gitu kan ya kalau misalnya nah kemudian disitulah beliau mengembangkan tentang konsep jiwa gitu jadi dimana ketika seseorang diobati itu kita dapat mengurangi rasa sakit gitu disinilah terapan dari ilmu kedokterannya Ibnu Sina lalu kemudian tentang musik bagaimana apa namanya bisa memadukan antara musik tanpa irama dengan musik yang berirama gitu nah disisi lain apa namanya beliau juga menciptakan kamus bahasa Arab dalam lima jilid gitu terus kemudian denisme atau tentang filsafat lalu uyum al-hikmat tentang filsafat atas 10 jilid nah jadi kalau misalkan teman-teman belajar realitas filsafat itu sebenarnya ada banyak sih dari filsafat umum filsafat apa namanya ilmu terus kemudian filsafat manusia filsafat ketuhanan dan lain-lain dan lain-lain yang disitu dijawab oleh Ibnu Sina gitu nah kemudian ada lagi karyanya yaitu tentang al-mujiz al-kabir yaitu tentang dasar-dasar ilmu logika secara lengkap terus kemudian ada al-insaf atau keadilan sejati lalu al-hudud istilah-istilah dari ilmu filsafat jadi al-hudud itu apa namanya beliau menerjemahkan apa namanya istilah-istilah dari filsafat barat terutama itu dari apa namanya Socrates Plato dan Aristoteles tapi disitu yang lebih banyak diterjemahkan itu adalah tentang Aristoteles karena jaman Socrates itu ya zaman Socrates itu Socrates tidak pernah menulis gitu dan tidak pernah memberikan sebuah panduan gitu tapi muridnya yang menulis gitu itu Plato dan Aristoteles gitu kemudian beliau juga menciptakan buku tentang Al-Najjah yaitu buku tentang kebahagiaan jiwa dan pandangan filsafatnya tentang emanasi atau Al-Fayyed nah Al-Fayyed ini sebenarnya apa namanya konsep apa namanya filsafat yang diturunkan oleh gurunya Al-Farabi nanti untuk jelaskan nanti saya akan jelaskan di PPT selanjutnya tapi buku tentang kebahagiaan jiwa ini sebenarnya apa namanya ini menjelaskan tentang bagaimana cara yang dilakukan Ahmad Muslim dari korban perang untuk menjawab untuk supaya dia bisa tetap tenang gitu supaya tetap apa namanya tidak merasakan kesedihan yang berlebihan karena teman-teman bisa bayangkan dalam kondisi perang apabila teman-teman kehilangan keluarga kehilangan ayah atau ibu itu sakitnya kayak gimana gitu nah belum lagi kalau teman-teman melihat pembantayan secara sadis gitu di hadapan mata gitu maka lahirlah buku Anajjah gitu tentang kebahagiaan jiwa bagaimana beliau bisa mempelajari eh bagaimana Muslim dan tokoh-tokoh lain bisa mempelajari tentang kebahagiaan dan sedikit menghilangkan rasa sakit gitu oke mulai di next nah disini saya akan sedikit tentang memberikan pandangan tentang Afet Safatnya Ibn Sina jadi pembahasannya itu tentang Al-Fayyad Al-Fayyad itu sebenarnya dikembangkan apa namanya artinya itu mengelar sesuatu dengan mudah gitu nah ini ditemukan oleh gurunya Al-Farabi jadi Al-Farabi itu adalah tokoh syiah gitu nah tapi disitu tidak serta-merta menghilangkan pandangan beliau tentang apa namanya eksistensinya sebagai seorang muslim gitu nah sehingga beliau memberikan memberikan terjemahan baru dan memberikan logika baru tentang prinsip dasar berpikir yang baik tentang konsep dasar berpikir yang baik gitu tentang apa namanya bagaimana proses bertanya kemudian bagaimana proses seseorang berpikir berlogika nah itu dijelaskan apa namanya tentang Al-Fayyad nah kemudian kalau secara istilah itu itu adalah kelimpahan yang ada yang pada dasarnya terjadi dalam bentuk titunggal dan bertingkat secara mekanis determinis yang akhirnya melahirkan alam yang beraneka ragam lalu untuk Al-Fayyad ini sebenarnya pertama itu dikembangkan oleh Al-Farabi jadi kalau untuk sejarah singkatnya gini jadi yang pertama itu tentang proses terbentuknya muka bumi nah salah satu tokoh yang pertama itu adalah Thales Thales mengumumkakan bahwa unsur dalam pembentukan bumi itu adalah dari air gitu kemudian dari air lalu kemudian tunggulah molok-molok yang lain gitu nah kemudian tokoh berikutnya selain Thales itu Pitagoras dia mengungkapkan bahwa itu tidak terbentuk dari air tapi terbentuk dari udara nah dari udara itu apa namanya beliau mengumumkakan bahwa apa namanya disitulah dari udara itu membentuk sebuah mikro apa namanya mikro mikroorganisme kemudian tumbuh lagi menjadi hewan menjadi makhluk yang lain gitu nah kemudian ditentang lagi apa namanya bahwa bumi ini terbentuk dari namanya api jadi unsur api itu menurut mereka itu adalah dari cahaya matahari gitu kemudian apa namanya menguap mengering dan terjadilah mikro-mikroorganisme gitu nah kemudian disitu akhirnya disangga semua dan disitulah apa namanya itu sini memberikan pandangan bahwa tidak mungkin manusia ini bisa tercipta gitu melalui nadanya eksistensi dengan Tuhan gitu buktinya apa buktinya kalau misalkan semuanya berasal dari air berarti apa namanya air yang air laut itu lama-lama akan berubah menjadi apa namanya manusia yang baru dong makhluk-makhluk skeptis yang baru dong tapi kan selama ini tidak gitu kalau api buktinya kalau misalkan api dalam apa namanya bertahun-tahun kayak di apa namanya negara majusi itu dia bisa melahirkan apa namanya suatu makhluk baru dong tapi kan kenyataannya tidak gitu dan disitulah pendengar Tepesina menentang hal tersebut gitu lalu kemudian ada teori emanasi Al-Fair itu terdapat tiga dasar utamanya yaitu pertama Allah sebagai asal kejadiannya nah akal pertama menjelaskan bahwa ada dua sifat yaitu sifat wujudnya sebagai pancaran dari Allah dan sifat mumin sebagai wujudnya gitu nah jadi menurut apa namanya Ibn Sina bahwa Allah itulah yang menciptakan apa namanya bumi dan apa namanya bumi dan langit dan Allah juga lah yang menciptakan apa namanya mahluk-mahluk yang tidak kasat mata apa namanya mahluk-mahluk yang ada gitu sehingga terbentuklah mahluk yang beraneka ragam gitu lalu kemudian ada teori dasar akal yaitu apa namanya tentang yaitu Tuhan sebagai wujudnya the one and only terus kemudian dirinya sebagai wajib atas wujudnya yaitu ciptaannya dan dirinya sebagai apa namanya mungkin wujudnya yaitu penghambaan hamba pada Tuhan gitu jadi 3 realitas jadi 3 realitas dasar ini yang diciptakan oleh Ibn Sina gitu tentang falsafat terbentuknya muka bumi ini hakikat realitas jiwa dan untuk lebih jelasnya teman-teman bisa belajar di buku filsafat jadi itu nanti lengkap dan banyak oke boleh di next nah kemudian ada penangan filsafat tentang jiwa yang pertama adalah ketika manusia merenungkan dirinya pada waktu itu ia sadar bahwa ia mengenal dirinya selama hidupnya kemudian ketika manusia menumpahkan segala persoalan pada dirinya maka dia akan berbuat beginipun tanpa terikat dengan raga gitu dan manusia menghimpun aktivitas-aktivitas tanpa kesulitan tanpa adanya kesulitan gitu hal tersebut membuktikan bahwa jiwa itu berbeda dari fisik gitu jadi konsep dari Iptosina itu menolak bahwa raga dan fisik itu berbeda gitu eh jiwa dan fisik itu berbeda gitu karena hakikatnya manusia itu akan berperilaku itu sesuai dengan apa yang difikirkan gitu contohnya adalah contoh yang paling utama adalah ketika kita sakit gitu tapi di depan kita itu ada tugas gitu misal nah secara logika secara tubuh kita pasti akan menolak gitu tapi di sisi lain jiwa kita mengatakan bahwa ini adalah sebuah pengorbanan gitu makanya apa namanya meskipun tubuh kita tetap sakit kita tetap aktif dalam mengerjakan tugas inilah yang membedakan bahwa konsep jiwa itu berbeda dari realitas fisik gitu dan ini menolak para pakar barat kemudian untuk lebih jelasnya Ibnu Sina itu membagi jiwa itu menjadi tiga bagian yaitu jiwa tumbuhan kemudian jiwa binatang lalu jiwa manusia nah untuk jiwa tumbuhan itu itu apa namanya dianalogikan sebagai tumbuh dan berkembang dimana tumbuhan itu kan tidak bergerak tapi dia tumbuh kemudian dia berkembang gitu dan dia memberikan buah gitu nah kemudian hewan itu hampir sama dengan tumbuhan yaitu tumbuh dan berkembang hanya saja yang membedakan itu hewan itu memiliki insting terus kemudian memiliki apa namanya kemampuan dalam bergerak lalu kemudian apa namanya hewan itu memberikan apa namanya insting untuk melindungi anak-anaknya gitu induk melindungi anaknya dan apa namanya komunitas dalam hewan tersebut melindungi keluarganya gitu itu yang membedakan antara konsep jiwa binatang dengan jiwa tumbuhan sedangkan manusia itu lebih tinggi tingkatnya daripada itu gitu manusia memiliki sebuah logika memiliki sebuah potensi terus kemudian manusia dapat menciptakan teori manusia dapat berpikir manusia dapat belajar nah selain adanya tiga apa namanya dua apa namanya jiwa yang terdapat pada hewan dan tumbuhan manusia ini juga memiliki satu yang tidak dimiliki oleh jiwa yang lain gitu itu adalah hati nurani hati nurani ini adalah sebuah batas sebuah kaidah yang membedakan antara kebaikan manusia dengan apa namanya keburukan manusia gitu jadi sebaik-baik manusia adalah manusia yang memiliki hati nurani yang bisa berbuat baik kepada sesamanya gitu tanpa membeda-bedakannya tapi seburuk-buruk manusia adalah manusia yang tidak bisa apa namanya memberikan manfaat bagi orang lain gitu Kak ini ada masalah ya dalam apa namanya sharing presentasi kalau dari saya aja gimana Kak boleh Kak boleh-boleh Kak ini banyak yang share presentasi dari presenter aja bisa Kak boleh Sudah terlihat Sudah terlihat Kak Oke ya saya lanjut ya kemudian oke untuk pandangan Eposina disini dia ada 10 pandangan apa namanya mengenai konsep jiwa manusia yang pertama itu manusia itu adalah unit tersendiri kemudian timbul dan tercipta dan dapat menerima tentang jiwa yang lahir di dunia artinya dia apa namanya dari lahir itu sudah mengetahui tujuannya gitu terus kemudian mempunyai fungsi fisik yaitu fungsi fungsi indera indera perasa indera melihat indera apa namanya penciuman terus kemudian dorongan-dorongan apa namanya dorongan-dorongan dalam insting tubuh manusia itu sendiri kemudian menjalankan tugasnya sebagai daya yang berpikir jadi manusia itu berpikir dan manusia itu membuat sebuah konsep jadi kalau misalkan apa namanya maaf ya bukan kalau misalkan kita kita cuma berpikir bahwa apa namanya yang itu-itu saja kapan kita bisa menjadi orang yang berkembang jadi orang itu dikatakan manusia apabila manusia apabila dia bisa berkembang dan berubah menjadi lebih baik lalu kemudian manusia memperoleh konsep dari ide dari alam dan sekitarnya lalu kemudian lanjutannya adalah jiwa yang sudah mencapai kesempurnaan dengan memperoleh konsep dasar yang perlu baginya jadi seseorang itu sudah mencapai jiwa sempurna apabila dia sudah banyak belajar dan mengetahui fungsi jiwanya seperti apa dalam hal ini sebagai umat muslim itu kita diciptakan hanya untuk beri budak kepada Allah itulah sesempurna-sempurannya jiwa nah kemudian jiwa tumbuhan dan jiwa binatang hidup dalam tubuh manusia dan akan mati setelah manusia itu mati jadi jiwa ini apa namanya jiwa tumbuhan dan jiwa binatang yang melekat pada diri manusia maksudnya tumbuh berkembang terus kemudian proses dari apa namanya bergerak dan apa namanya instingnya itu akan mati apabila fisik dari manusia itu telah mati lalu tapi jiwa manusia itu akan tetap hidup nah disinilah yang ke delapan itu balasan kedua jiwa ini hanya diwujudkan di dunia gitu karena tujuan pada hal abstrak dan akan memperoleh balasan di akhirat itu itu adalah konsep jiwa manusia yang sesungguhnya nah disinilah yang membedakan antara konsep filsafat dari iknu Sina dengan konsep filsafat barat yang lainnya gitu nah kemudian pandangan tentang falsafat kenabian dan wujud nah di satu sisi orang-orang bertitur ada beberapa yang menentang adanya konsep falsafat kenabian gitu terutama dari tokoh falsafat asli gitu karena menurut mereka tidak mungkin apa namanya adanya realitas Tuhan tanpa ada bukti yang nyata gitu tapi hal ini dijawab oleh iknu Sina gitu jadi yang pertama beliau memberikan konsep atau gambaran tentang tuntunan untuk mengarahkan manusia agar hidup terarah kepada manusia gitu terarah kepada manusia pilihan yaitu Rasul dan Nabi terus kemudian falsafat untuk wujud yaitu gabungan dari rangkuman teori mutakalimun Aristoteles dan Neoplatoisme jadi Aristoteles dan Neoplatoisme ini yang mengungkapkan tentang hakikat dasar realitas manusia yang dimana akal itu apa namanya konsepsi akal dan apa namanya ilmu itu berbeda gitu nah sehingga jadi manusia itu sebaik-baik akal dan akal itu adalah sebaik-baik ilmu gitu namun ditentang gitu bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa digelaskan secara akal gitu itulah yang apa namanya dijadikan eh itulah yang membuat Ibn Sina bisa membantah teori tersebut terus kemudian Ibn Sina mengkombinasikan tentang tiga hal yaitu esensi yang tidak mempunyai wujud atau kosong yaitu air tanah, api, dan udara terus kemudian esensi yang boleh mempunyai wujud dan boleh tidak yaitu terbentuknya galaksi Bima Sakti dari partikel planet-planet yang bertabrakan dalam suatu hari akan hancur atau kiamat nah sebenarnya konsep ini nanti dijelaskan oleh Galileo Galileo ini dia menjelaskan bagaimana terbentuknya planet secara umum gitu nanti nanti untuk jelasnya ini kalau dijelasin nanti panjang nah yang terakhir itu esensi tidak bisa dipisahkan dari wujud itu terbagi atas dua hal nah dua hal itu esensi tidak bisa yaitu wajib yaitu wajib apa namanya wajib wajib bidati yaitu sesuatu yang kepastian wujudnya disebabkan oleh zatnya itu sendiri ada tidak ada tidaknya bergantung selain yang lain gitu atau Allah subhanahu wa ta'ala gitu jadi ini tentang konsep dasar penciptaan manusia esensi dari konsep penciptaan mahluk hidup nah yang kedua itu adalah wajib bigayuri yaitu sesuatu yang kepastian wujudnya oleh zat lain misalnya dua tambah dua empat terus kemudian basah karena adanya air gitu jadi wajib wajib bigayan ini itu adalah sebuah konsep yang menerangkan apa namanya tentang bagaimana sebuah benda itu terbentuk gitu dari benda yang lain nah inilah yang dijelaskan oleh prinsip idnosina yang menjawab tentangan dari teologi barat nah selanjutnya oke sebelum masuk ke apa namanya atabari mungkin sedikit ya menjelaskan jadi atabari itu adalah konsuler muslim konsuler muslim disini saya lupa nyantumin sih jadi beliau ini sekiatannya orang-orang muslim dimana orang-orang muslim yang mengalami gangguan secara sikis secara mental yang berat itu apa namanya di apa namanya diobati oleh atabari gitu itu secara umumnya nah atabari ini adalah nama aslinya itu adalah Muhammad bin Jarir bin Yazid Ibnu Khalid atabari terus kemudian dia lahir di Amu sebuah wilayah provinsi apa namanya Tabaristan pada tahun 224 hijriah atau 836 masehi ada juga yang menyatakan tahun 225 hijriah atau 830 masehi ya kemudian hidup dan berdomisili dari Bagdad nah kemudian afatnya pada tahun 310 hijriah 923 masehi pada hari sabtu kemudian dia dimakamkan pada hari ahad di rumahnya pada hari keempat akhir syawal pada tahun 310 hijriah nah untuk biografinya sendiri ayah atabari jarir Ibnu Jarir adalah seorang ulama dan dialah yang turut membentuk atabari menjadi seorang yang menggeluti di bidang agama gitu dunia ilmiah kepada atabari lalu dengan bawahnya belajar pada guru-guru di daerahnya gitu nah mulai dari belajar Al-Quran kemudian di dalam agama lainnya dengan ketekunan dalam belajar atabari hafal Al-Quran pada usia 7 tahun nah kalau Muhammad Al-Fati itu ya juga sama sih jadi hafal pada usia 7 tahun gitu dan ada teman-teman yang harus teman-teman bedakan antara pendidikan zaman dulu dengan pendidikan zaman sekarang jadi kalau pendidikan zaman dulu kalau secara perkembangannya itu mereka lebih mengutamakan dalam proses mengingat mengingat itu tidak hanya pada mengingat secara sadar tapi ada yang namanya mengingat di bawah alam sadar nah jadi ketika manusia itu apa namanya pertama kali lahir itu eh maksudnya dalam kandungan aja ketika berusia 4 bulan itu yang harus diproses itu adalah pendengaran jadi bayi itu udah mulai bisa mendengar makanya hati-hati buat ibu-ibu yang hamil atau ayah yang apa namanya atau orang yang sudah berkeluarga itu hati-hati dalam berucap gitu karena bayi itu bisa mendengar dari alam bawah sadarnya nah inilah konsep inilah yang diungkapkan oleh orang-orang terdahulu untuk mendidik anak-anak mereka gitu jadi dari sejak kecil ibunya terbiasa untuk membaca bahkan di dalam apa namanya Yahudi sendiri pun mereka sampai membuat konsep bagaimana memilih perempuan yang berkualitas gitu jadi apa namanya akan sangat bohong gitu kalau misalkan anak yang berkualitas itu lahir dari ibu yang biasa-biasa aja gitu biasanya ibunya juga pasti berkualitas walaupun tidak memiliki title gitu jadi bohong sekali gitu maksudnya sangat-sangat apa ya bukan apa namanya bukan-bukan hal yang biasa gitu kalau perempuan itu juga wajib untuk mengejut pendidikan yang tinggi gitu karena mereka lah yang akan menjadi madrasa pertama bagi anak-anak mereka gitu jadi buat perempuan jangan takut gitu jangan takut buat pinter apalagi apa namanya biasanya IQ perempuan itu lebih mudah untuk mencerna lebih mudah untuk memahami itu lebih baik daripada laki-laki gitu jadi walaupun perempuan itu menang di dalam perasaan tapi perempuan itu juga mampu untuk memahami apa namanya sebuah istilah itu lebih baik daripada laki-laki gitu jadi makanya madrasa pertama adalah ibu gitu bukan bapak gitu jadi ya teman-teman Kak nanti mungkin nanti mungkin bisa sharing juga ke teman-teman tadi kan sempat di awal Kak Gufron bilang gimana caranya supaya belajar itu gak stres gitu belajar itu gak ini kan karena kita kan kaum hawa nih Kak kita kaum perempuan kan biasanya suka stres suka bawa-bawa baper perasaan nah mungkin ya supaya bisa memotivasi lagi gitu kan supaya semangat belajar supaya semangat penuntut ilmunya gitu ya tadi kan supaya ya cita-citanya tadi supaya jadi madrasa pertama bagi anak-anak yang luar biasa gitu jadi nanti mungkin boleh ya Kak di sharing bagian itu boleh-boleh boleh-boleh oke saya lanjut dulu ya biar cepat ini gak banyak kok oke Atta Bali sendiri kemudian pada usia 8 tahun itu sering dipercaya masyarakat untuk menjadi imam sholat dan pada usia 9 tahun itu ia mulai mulai menulis hadis hadis nabi gitu nah kemudian Atta Bali ini apa namanya menghabiskan waktu berbulan-bulan dalam menuntut ilmu dengan berpergian dari tempat ke tempat lain gitu imam Atta Bali ini atau Abu Jafar itu mulai menetap di usia 35 sampai 50 tahun jadi dari usia 10 tahun itu dia mulai belajar berpindah-pindah gitu ke Bagdad terus kemudian ke Arab ke Mesir ke Cairo lalu kemudian kemudian lagi dan menetap pada usia 35 sampai 50 tahun gitu nah kemudian di sisa hidupnya saya berpikir bahwa mungkin di usia 35 tahun dia akan memilih untuk menikah gitu ternyata tidak gitu dia lebih memilih untuk menciptakan buku-buku gitu sampai salah satu buku Kari Atta Bali itu tentang Viki nikah tapi dia ditegur gitu oleh beberapa ulama lain gitu bagaimana dia bisa menciptakan sebuah Viki pernikahan tapi dia sendiri tidak menikah gitu tapi salah satu apa namanya Viki tersebut itu jadikan rujukan gitu bagi orang-orang yang menikah gitu jadi makanya kalau apa namanya laki-laki dan perempuan yang mau menikah itu diusahakan kalian tahu gitu Viki buku Viki pernikahan gitu karena memperlakukan kawan-kawan perempuan itu bukan sepertikan apa namanya memperlakukan orang biasa gitu dia yang akan menjadi partner hidup kalian yang akan menjadi pendamping kalian gitu maka hargai lah wanita sebaik mungkin gitu oke lanjut bagian karya lain dalam bidang hukum itu Iktilaf terus kemudian Al-Khafif Latif Al-Kaul apa namanya Fi Akham Syarari Al-Islam dan apa namanya dan telah diringkas dengan judul Al-Khafif Fi Al-Khamim lalu Ashari Al-Islam Arad kemudian Allah bin Abdul Al-Hakam lalu Al-Malik nah itulah yang terkenal dalam bidang hukum terus kemudian dalam bidang Al-Quran sendiri itu dalam bidang tafsirnya ya itu ada Fasal Bayan Fi Tafsir eh Fasal Bayan kemudian tafsir Al-Quran itu ada Al-Jami Al-Bayan terus kemudian untuk tafsir Al-Qurannya sendiri yang lebih spesifik itu ada di Kitab Al-Qur'at nah kemudian dalam bidang hadis itu apa namanya ada Arwaya Al-Hadis Al-Musnad Al-Mujarat Munad Bin Abbas Syaih Al-Sunnah nah itu untuk karya dari Imam Matabari gitu sebenarnya masih ada lagi apa namanya karya dari Imam Matabari cuma ini tidak mungkin saya share disini gitu selanjutnya selanjutnya biografi apa namanya tambahan dari apa namanya Imam Matabari itu dia adalah bidang teologi jadi bidang teologi adalah terus kemudian bukunya itu ada tentang apa namanya Al-Fadal Ali Bin Abil Al-Arod terus kemudian dalam bidang etika itu ada keagamaan ada apa namanya Adab Al-Nufus Ajaibiyah Awal Ahlak Awal Nafsir Adab Al-Tanzir yaitu berupa risalah-risalah gitu kemudian dalam bidang sejarah yaitu Zal Muzayizul Tarik Al-Ummamwa dan Al-Muluk dan Tazib Al-Asar nah jadi misalkan dalam bidang sejarah ini hal yang paling penting yang paling yang perlu dicatat adalah rangkaian pesjiwa terus kemudian tanggal terjadi dan biasanya akan dianalisis motif apa yang terjadi gitu beserta bukti-bukti apa namanya hal-hal tersebut apa terjadi gitu nah ini untuk daftar pustakanya yaitu Al-Jauhari Udang Ujadul Islam dari Imam Al-Ghazali itu buku oh gak salah eh buku apa jurnal eh buku-buku ini buku terus kemudian Asif Reati terus kemudian tentang apa namanya Udra Abdullah ini apa namanya teman-teman bisa baca lebih lengkapnya disini gitu cuma kalau misalkan teman-teman mau melihat tentang sejarah paling saya merekomendasikan teman-teman untuk apa namanya kalau untuk teman-teman psikologi teman-teman bisa beli buku ini ya beli buku ini atau beli buku tentang api sejarah jadi nanti teman-teman jadi nanti teman-teman akan tahu apa namanya konsep dasar bagaimana seseorang bisa menjadi manusia yang sangat baik dan bagaimana seseorang itu bisa menjadi manusia yang tidak baik sangat tidak baik nah sebagai penutup ada beberapa hal yang ingin saya katakan gitu bahwa manusia yang paling buta itu bukanlah manusia yang memang tidak bisa melihat gitu tapi manusia yang dia tidak bisa mengenal sejarah akan agama dan bangsanya gitu jadi kalau kita tidak mengenal sejarah agama dan bangsanya kita adalah manusia yang buta gitu lalu kalau kita mau menjadi orang yang sukses kalau kita mau menjadi orang yang besar maka pelajarinlah dari tokoh-tokoh kehidupan orang-orang besar gitu kayak misalnya Insinyur Soekarno terus kemudian Haji Cokro Aminoto nah teman-teman bisa belajar dari situ gitu nah sehingga teman-teman bisa tahu kenapa sih dia bisa kayak gini kenapa sih dia bisa kayak gini bisa kayak gini setidaknya teman-teman akan belajar gitu bahwa dibalik setiap kesulitan hidup itu perlu adanya jalan untuk melalui itu gitu nah kalau misalkan teman-teman nanti ngeliat orang-orang yang apa namanya mengalami tekanan tekanan hidup itu biasanya dikategorikan menjadi dua hal gitu antara laki-laki dan perempuan biasanya kalau perempuan itu ketika mengalami depresi dia lebih cenderung untuk apa namanya stres terus kemudian lebih cenderung mudah menangis tapi kalau laki-laki ketika dia mengalami stres itu dia cenderung buat bunuh diri gitu karena perempuan lebih memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola emosi meskipun dia sering baper jadi anda yang jadi perempuan jangan pernah meramehkan diri anda sebagai seorang perempuan dan kalian laki-laki jangan selesai untuk menjadi orang yang tegar dan menjadi orang yang kuat gitu oke mungkin saya cukup kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan ke moderator walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh masya Allah menarik sekali ya presentasi atau pematerian dari Kak Gufron barusan ya teman-teman banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari dari tokoh-tokoh yang sudah disebutkan oleh Kak Gufron ada tiga ya tadi ada Imam Al-Ghazali Atabari sama Ibn Sina nah disini kayaknya ada yang udah gak sabar untuk bertanya Kak jadi kita langsung masuk ke sesi tanya-jawab ya Kak diskusi mungkin nah tadi ada yang sudah mengajukan ini ya ingin bertanya ada Kak Tri Hutami Putri ini mau open mic atau gimana Kak? boleh mungkin langsung diajukan saja ya saya izin open mic ya boleh silahkan ya makasih moderator sebelumnya terima kasih banyak ya atas materinya yang sangat panjang dan cikmat saya ingin bertanya kemarin kita udah bahas tentang pengantar dari ilmu psikologi ya dimana itu dibawain sama Kak Farah yang mana yang mana materinya itu banyak mengambil pemahaman-pemahaman dari psikologi psikolog barat mungkin ya seperti William James kemudian ada Ivan Fevillor kemudian menurut juga pertanyaan saya ini kan kita bahas tentang apa tokoh-tokoh psikolog Islam yang terkenal nah sebenarnya motivasi awal buat hanya membahas tiga tokoh ini Kak apa gitu itu yang pertama terus yang kedua kita juga dari pemateri sendiri dari Kabupan sendiri banyak sekali menyangkutkan tentang filsafat di materinya ya nah mungkin saya mau bertanya perbedaan maupun persamaan dari filsafat dengan psikologi itu sendiri apa ya Kak mungkin dari pematerinya sendiri punya pandangan lain atau pandangan dari tokoh-tokoh yang sudah dijelaskan juga karena saya sebenarnya agak sedikit bingung nih pas masuk dari materi kedua ini karena maaf ya Kak agak ribut karena di pandangan saya kita bakal banyak bahas tentang tokoh-tokoh yang menyangkut tentang psikologi dan penjelasan tentang dia menjelaskan apa dalam psikologi ini nah itu sedikit mungkin dari saya mohon maaf kalau kurang jelas terima kasih banyak siap sama-sama Kak Trihutami untuk pertanyaannya terima kasih banyak mungkin langsung dijawab saja Kak sama Kak Gufron atau mau dikumpulkan dulu beberapa baiknya gimana baiknya mungkin kalau langsung dijawab gak apa-apa sih Kak supaya nanti langsung terjawab satu langsung terjawab kalau misalnya ada pertanyaan oke baik disini buat Kak Trihutami Putri saya izin jawab jadi sebelumnya masih yang membedakan tentang apa namanya filsafat Islam dengan filsafat Barat jadi intinya itu cuma satu bahwa filsafat Barat itu dia menolak adanya tentang konsep realitas ketuhanan gitu dan dia menganggap bahwa semuanya itu lahir dari satu unsur itu secara umumnya gitu dan filsafat itu secara apa namanya umumnya itu membahas tentang serangkaian bagaimana memperoleh ilmu pengetahuan itu kalau definisi filsafat nah sebenarnya kenapa sih buat tokoh ini itu lebih ke arah filsafat gitu bukan ke arah psikologi karena kalau kita lihat dari runtutan sejarah psikologi itu baru lahir itu pada masa Wilhelm Wun jadi Wilhelm Wun itu adalah salah satu tokoh dari Barat dimana itu baru lahir setelah adanya penggunaan dari ilmu kedokteran gitu nah jadi apa namanya untuk apa namanya filsafat sendiri kalau misalkan untuk abad pertengahan itu jauh sekali jaraknya antara masa tiga tokoh tadi dengan masa psikologi gitu jadi apa namanya dan ketiga tokoh ini lebih mengungkap ke arah makna realitas kehidupan bukan tentang bagaimana apa namanya menganalisa perilaku sebenarnya kurang lebih itu sih kak nah nanti kalau misalkan kak belajar di psikologi nanti di psikologi itu ada tentang apa namanya tentang it ego superego oleh Freud terus kemudian ada tentang psikologi humanistik lalu ada tentang biogarisme yang nanti itu akan menjadi catatan dasar gimana sih perilaku orang itu gimana sih terbentuknya apa namanya orang itu kenapa bisa melakukan hal sedemikian rupa gitu lalu nanti kalau kita melihat lebih dalam ternyata ada beberapa hal yang berkaitan gitu misalnya kalau kita melihat tentang skup minat bakat gitu misalnya anak-anak yang setelah lulus SMA nih dia kadang-kadang ragu wah aku mau masuk mana ya mau masuk kedokterankah mau masuk sosiologikah dan nanti itu adalah cangkupan psikologi untuk melihat minat bakat pendidikan itu ke arah mana gitu itu sih kak kenapa materi saya itu lebih cenderung menekankan pada tokoh filsafat bukan bukan dari konsep psikologi itu sendiri gitu karena inilah dasar 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 teorinya gitu mungkin itu kak Gia oke baik terima kasih kepada kak Gufron yang sudah menjawab pertanyaannya mungkin untuk kak Tri Hutami apakah sudah cukup jelas kak atau ada tanggapan lain ya cukup jelas kak jadi saya mau perjelas lagi berarti kalau filsafat barat itu menolak kesehatan ketahanan kemudian Islam itu tidak dan selanjutnya kalau filsafat barat itu mempelajari tentang perilaku begitu ya kak itu psikologi jadi psikologinya itu itu dia mempelajari tentang perilaku perilaku-perilaku manusia oh ya baik terima kasih banyak terima kasih kak ya oke terima kasih kepada kak Tri Hutami selanjutnya itu di chat ada yang tanya kak tadi judul bukunya apa ya kak mungkin kak Sabrina judul buku yang mana teh yang api sejarah atau yang mana tadi yang mungkin boleh kak Gufron sebutkan lagi judul-judul buku yang tadi direkomendasikan untuk teman-teman di sini pelajari mungkin kak oke jadi yang pertama itu bukunya tentang sejarah psikologi dari masa apa namanya kelahiran sampai masa modern nanti saya fotoin aja kali ya kak kak Gia oke boleh untuk buku api sejarahnya itu ada dua jilid jadi dia yang warna hitam warna merah nah jadi ya ya baca aja cuma kalau untuk buku api sejarah kayaknya udah mulai langkah sih jadi harus cepet-cepetan dapat gitu karena apa namanya disitu meng apa yang namanya mengkuak sejarah terpanas gitu dan itu biasanya dijauhi sama orang-orang yang apa namanya benci terpanas sejarah jadi ya pinter-pinter oke jadi buku api sejarah ya tadi teman-teman yang di api sejarah kak tinta mas api sejarah ya buku api sejarah mungkin gak tau ya ada gak ya di Gramedia digital gitu ya kak mungkin bisa dicek juga sama teman-teman nanti ada e-booknya kak atau enggak gitu ya nah apakah ada yang ingin bertanya lagi teman-teman dari pemateri kita pematerian hari ini ya gak apa-apa kak ya jadi catnya kak ya gak apa-apa oke ada yang tanya lagi kak naziha bahmid kak mau tanya sebentar saya open catnya dulu kak mau tanya buku api sejarah itu yang penulisnya Ahmad Mansur Surya Negara kah gitu gimana kak Gufron apakah benar untuk penulisnya saya agak lupa tapi bukunya warna hitam sama warna merah bukunya warna hitam sama warna merah mungkin nanti ada bukunya mungkin di foto nanti ya kak ada nanti 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 kita kirim di grup ya nanti kita kirim di grup ya ini siapa namanya tadi kakak-kakak yang nanti mau bukunya mungkin ya oke ini ada pertanyaan yang masuk lagi dari Kak Febrina Novianti ya Kak izin bertanya melalui chat soalnya lagi di jalan oh iya gak apa-apa teh lagi berpergian ya tadi sudah dijelaskan tiga tokoh besar yang berpengaruh dalam psikologi nah ciri atau karakteristik mendasar dari tokoh-tokoh besar itu seperti apa ya kak kayak kesamaan sifat dari ketiga tokoh tersebut kah gitu terus kalau misalkan kita mau mengembangkan diri ngikutin sifat-sifat tokoh gitu bisa gak sih kak gitu terus gimana caranya supaya bisa optimal gitu itu dari Kak Febrina tadi kak mungkin boleh dijawab oke jadi sebenarnya kalau misalkan apa namanya tiga karakteristik dasar dari apa namanya bagaimana tokoh tersebut bisa menjadi orang besar itu adalah seberapa jauh teman-teman sebenarnya ada 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 tiga prinsip sih jadi tekat wawasan sama satu lagi pengambahan diri gitu jadi orang yang besar itu adalah orang yang tidak menganggap dirinya besar gitu tapi orang yang besar itu adalah orang yang senantiasa menganggap bahwa dia tidak akan seperti ini tanpa adanya tanpa adanya anugerah gitu dari Tuhan itu sendiri gitu itu yang pertama jadi nanti kalau misalkan teman-teman melihat tokoh-tokoh besar muslim kayak misalnya Ibn Sina terus kemudian Ibn Sina atau Afisena terus kemudian Al-Ghazali dan apa namanya satu lagi Atabari itu yang pertama itu bentuk kita pengambahan gitu terus yang kedua adalah tekat sejauh mana kita mau belajar sejauh mana kita mau apa namanya membaca gitu sebenarnya gini inti yang paling penting untuk mempelajari untuk mendapatkan sebuah wawasan yang baru adalah seberapa sering teman-teman membaca gitu kalau teman-teman nanti melihat di barat salah satunya di daerah Jerman itu anak SD minimal eh anak SD anak SMP itu minimal wajib membaca 100 halaman atau 100 apa namanya lembar buku kenapa? karena disitu mereka akan menemukan wawasan yang baru gitu dan teman-teman disini harus membedakan antara ilmu pengetahuan dengan dengan pengetahuan jadi pengetahuan adalah wawasan-wawasan dasar yang teman-teman baru gitu yang teman-teman dapatkan gitu tapi konsepnya masih abstrak dan belum bisa dikaji tentang keilmihannya gitu nah kalau ilmu pengetahuan itu adalah wawasan yang sudah terstruktur wawasan yang sudah terbesar gitu nah itulah yang harus teman-teman kembangkan gitu nah biasanya mungkin karena disini banyak perempuan saya izin lebih menjelaskan kepada perempuan ya boleh kak boleh jadi biar jadi biar buat perempuan itu jangan pernah usahakan sebisa mungkin apa ya dicoba untuk melawan kebaperannya gitu karena mungkin teman-teman untuk melawan sifat baper kemampuan teman-teman untuk apa namanya mempelajari sesuatu itu lebih mudah gitu kemampuan teman-teman untuk menjelaskan sesuatu itu lebih gampang gitu dan ingat jangan pernah apa namanya membaca itu apa namanya ya yang benar-benar plok-plok gitu tapi teman-teman harus bisa jeli gitu jadi yang pertama yang harus dipikirkan dalam membaca itu satu teman-teman harus tahu SKKD dalam pelajaran tersebut kayak misalnya saya kasih contoh satu buku ya satu buku itu biasanya gini satu buku itu biasanya ada yang namanya apa namanya kata pengantar terus kemudian ada daftar isi gitu jadi teman-teman sebelum masuk ke daftar sebelum masuk ke bab awal teman-teman baca dulu daftar isinya poin-poin yang menjadi yang akan dibahas itu apa sih sebenarnya nah biasanya perempuan itu lebih gampang gitu buat memahami itu gitu ya karena itu memang kelebihan perempuan gitu perempuan itu udah ingatnya kuat banget gitu tapi kalau udah baper sedikit udah gak mungkin buat ini apa namanya buat gerak gitu itu yang pertama nah kalau yang buat laki-laki saya lebih menyarankan kepada kalian untuk lebih membaca berulang-ulang gitu jadi meskipun kapasitas kita untuk mengingat itu di bawah perempuan tapi bukan berarti kita gak bisa mengingat kita tetap bisa mengingat bahkan kita tetap bisa membainkan logika kalau kita membaca itu secara berulang-ulang gitu mungkin kalau perempuan itu 15 menit apa namanya setiap hari terus kemudian dilakukan perulangan nah kalau laki-laki mungkin butuh sekitar 20 sampai setengah jam gitu supaya bisa memahami konsep tersebut gitu karena gini kalau memaham orang kalau misalkan belajar H-1 itu yang pertama pikirannya itu cepat panas itu pasti itu otak kita itu udah melepuh gitu apalagi kalau udah mungkin kalau SMA gitu kan karena saya dulu basicnya dari IPA itu kalau kita belajar fisika atau kita belajar itu pasti otak kita panas apalagi kalau fisika dan matematika itu bertemu di jam yang bersama itu pasti panas banget nah hal tersebut itu membuat kita lebih mudah stress lebih mudah untuk apa namanya tidak pernah berpikir dan apa namanya bukan tidak pernah berpikir sih tapi lebih lebih menjadikan kita untuk memahami apa sih yang dimaksud dari hal tersebut gitu jadi ya itulah yang biasa saya berikan gitu nah cuma yang menjadi poin plusnya adalah pola asuh inilah yang paling yang membedakan gitu pola asuh yang seperti apa sih yang seharusnya apa namanya diberikan nanti untuk lebih lengkapnya itu nanti teman-teman coba apa namanya konsul ke parenting jadi psikolog yang berjuang di bidang parenting yang bagian konsep keislaman gitu biasanya dia tahu bagaimana cara untuk memberikan apa namanya untuk menciptakan menciptakan apa sih namanya mendidik anak supaya menjadi hafiz Quran gitu nah biasanya dia yang lebih paham gitu pokar-pokar tersebut itu yang lebih tahu gitu oke mungkin semoga menjawab Mbak Febrina ya iya oke sama-sama Kak Febrina baik terima kasih banyak Kak Gufron untuk jawabannya Masya Allah tadi langsung menyangkut tentang kebaperan gitu karena jangan sampai ya perempuan ya perempuan kan memang mudah ya terkena baper jadi jangan sampai melawan kebaperannya juga tadi ya itu bisa jadi catatan buat kaum hawa begitu selanjutnya kita lihat lagi tadi ada pertanyaan yang masuk lagi ya dari Kak Cahyo Nugroho ya izin bertanya moderator dan pemateri maaf lewat chat gak apa-apa Kak apakah ada tokoh psikologi yang membahas bidang pendidikan yang berasal dari tokoh islam dan jika ada mungkin bisa dibahas sedikit tentang beliau dan temuannya Kak terima kasih Kak begitu Kak oke untuk tokoh islam ya sebenarnya kalau tokoh yang benar-benar islam itu hampir gak ada sih karena apa namanya untuk membuat sebuah teori itu harus dikaji secara berulang-ulang gitu dan penemuan kayak gitu kadang sering bertentangan gitu tapi mungkin tokoh-tokoh yang melakukan penelitian yang dia apa namanya memindahkan apa namanya konsep ke apa namanya menjadi sebuah alias islam itu mungkin ada tapi sayangnya tidak ditemukan kalau untuk tokoh psikologi muslimnya sendiri cuma mungkin dokter dokter yang mengembangkan apa namanya dari Indonesia ya itu ada yang apa namanya yang menerapkan konsep ilmu tentang psikologi untuk lebih jelasnya siapa itu masih belum apa namanya masih belum saya dalami karena yang pertama keterbatasan ilmu dan yang kedua karena apa namanya untuk mengarah ke sana itu perlu apa ya bahasanya yang membuat membuat acuan dasar yang bisa dikaji gitu karena banyak orang yang bisa membuat teori tapi ketika dikaji itu seringkali berbeda gitu makanya itulah yang membuat apa namanya psikologi itu dari batu itu lebih mudah masuk ke Indonesia tapi bukan berarti kita harus apa namanya plok-plok gitu untuk mengikutinya gitu ada beberapa hal yang memang kita gak perlu ngikutin gitu kayak gitu sih karena bedanya kenapa banyak mereka lahir dari psikolog itu karena gini Eropa itu memang bukan Eropa sih jadi Eropa orang dulu itu terutama orang Roma itu memang terkenal akan kekejamannya gitu tapi apa namanya orang timur terutama orang apa namanya daerah apa namanya daerah-daerah Asia itu ketika mau melakukan apa namanya kekejaman itu itu akan berpikir dua kali gitu meskipun sekarang sudah ada beberapa negara yang mencoba untuk melakukan hal itu gitu tapi itu masih apa namanya konsep kekejamannya itu masih apa namanya yang masih masih lebih mendingan daripada negara daripada yang di barat sebelumnya gitu untuk negaranya seperti apa saya tidak bisa menjelaskan di forum ini ya siap mungkin kita kembali ke Kak Gia ya baik gimana Kak Cahaya Nugroho untuk jawabannya mungkin nanti bisa didalami lebih lanjut kali ya Kak dan tadi masih disebutkan bahwa untuk yang Islam terus bahas tentang psikologi pendidikan yang terkenal banget itu belum mungkin belum terlalu diketahui gitu ya Kak nah saya jadi nih nanti Kak Muhammad Gufron yang jadi orang Islam yang nanti bakalan bahas tentang psikologi pendidikan karena tadi majernya kesana ya Kak S2 nya ya jadi boleh kita cari tahu lagi ya teman-teman oke selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Kak Arika Subagio mohon izin pertanyaan dan saran mungkin dijelaskan alur memahami dari sejarah perkembangan filsafat psikologi dan psikologi Islam Kak terima kasih mungkin ya diperjelas lebih dikit lagi gitu Kak supaya nanti jadi gini apa namanya saya jelasin secara singkat aja ya jadi sebelum apa namanya adanya filsafat itu itu dimulai dari apa namanya tokoh utamanya itu tokoh utamanya itu apa namanya di masa Yunani gitu jadi masa Yunani itu menganggap bahwa apa namanya konsep realitas fisik dan jiwa itu menjadi sesuatu hal yang apa namanya ada gitu dan disitulah lifafat itu berkembang dimana proses terbentuknya bumi lalu kemudian masa Yunani itu apa namanya turun dari Yunani itu turun ke dalam masa tiga tokoh apa namanya barat gitu yang pertama ada Socrates Plato dan Aristoteles dimana mereka mengungkap bahwa apa namanya tentang konsep ilmu dan realitas jadi menurut apa namanya Socrates bahwa ilmu dan jiwa itu adalah satu akan tetapi apa namanya menurut Socrates bahwa sebaik-baik ilmu pengetahuan itu didapatkan dari orang yang benar-benar pakar gitu makanya Socrates itu dia setiap hari itu jalan bawa apa namanya bahasanya itu bawa 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 lentera atau apa sih yang kayak lampu minyak itu nanti dia jalan terus dia tanya-tanya gitu kan sampai sampai dia paham gitu kan cuma kalau saya jadi Socrates saya gak akan mau melakukan itu gitu nah terus kemudian apa namanya kemudian dikembangkan lagi oleh Plato dan Aristoteles nah itu tokoh filsafatnya lalu kemudian muncullah namanya Epicurian dan Stony Epicurian itu tentang skeptis manusia gitu tentang hedonis terus stoikis nah nanti itu panjang untuk penjelasannya terus selanjutnya barulah masuk ke dalam kekaisaran Romawi nah Romawi inilah puncak puncak kejamnya peradaban manusia karena apa namanya dari situ apa namanya tidak ada kata tidak ada kata ampun bagi yang melanggar meskipun pelanggaran itu belum bisa dibuktikan bersalah atau tidaknya gitu nah salah satu hal yang paling yang paling ini mungkin saya sebutkan sedikit aja jadi salah satunya itu kalau di Roma itu wanita itu sering dituduh sebagai penyihir nah untuk membuktikannya ada dua cara yang pertama yaitu direndam dalam air kalau misalkan dalam waktu tertentu dia hidup maka dia penyihir tapi kalau misalkan direndam dalam waktu tertentu dan dia sudah meninggal nah itu berarti dia manusia gitu tapi kan kasian perempuannya gitu nah itu sering menjawab tuduhan-tuduhan seperti itu yang kedua yaitu hukuman bagi orang yang menentang kaisar gitu jadi yang pertama itu kalau teman-teman lihat ada sebuah peti nah nanti di dalam apa namanya peti itu di apa ya di 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 pembukanya itu nanti kalau misalkan teman-teman balikan nah itu nanti disitunya ada ada berbagai macam jarum nanti kalau misalkan dibalikan itu merempus ke dalam tubuh manusia dan dari itu bakal merempus keluar dari petinya itu itu adalah sebagai bentuk pelanggaran makanya di Roma itu lahirlah sufisme yang menolak ajakan tersebut gitu dan disitulah lahirnya tentang feminisme terus kemudian tentang apa namanya hak-hak kaideh tentang perempuan itu dari situ gitu nah terus kemudian dari filsafat baru lah muncul yang namanya abad pertengahan nah abad pertengahan itu apa namanya abad pertengahan itu dimulai dari apa namanya masa neoplatoisme atau platoisme yang baru yaitu tentang realitas fisik manusia apa namanya manusia dan jiwa yang dikembangkan di Roma terus kemudian dari situ lah apa namanya disitu juga berkembang suatu pemuka peradaban zaman yaitu masa Rasulullah s.a.w. nah disitulah bertepatan dengan munculnya neoplatoisme maka bermuncul juga tentang kelahiran Rasulullah s.a.w. nah ketika Rasulullah s.a.w. wafat itu digantikan oleh khilafah Usman eh gak Umar-umar jadi yang pertama Umar dulu Umar lah yang pertama kali berhasil menghadang kaum Romawi gitu nah kemudian lalu puncaknya pada masa pertengahan puncaknya pada masa abad pertengahan nah bagi kita abad pertengahan itu adalah golden age tapi bagi mereka bagi orang berat itu adalah dark age atau zaman kegelapan karena pada saat itu apa namanya karena Roma yang terlalu berinisiatif untuk menaklukkan wilayah timur dia melupakan apa namanya kesejahteraan psikis para warganya gitu nah makanya disitulah muncullah berbagai macam sufisme nah kemudian sufisme ini dari barat itu banyak mendapatkan penolakan-penolakan dari timur nah sehingga apa namanya muncullah jalan baru muncullah jalan penengah yang bisa menjawab yang bisa menjawab antara filsafat barat yaitu tiga tokoh tadi Al-Ghazali terus kemudian Atta Bari dan Imam Al-Ghazali terus kemudian setelah itu barulah apa namanya muncul yang namanya filsafat modern itu dampak dari masa abad pertengahan nah filsafat modern ini muncullah apa namanya tentang humanisme reformasi ilmu pengetahuan Francis Beckham Galileo Galilei karena nanti Galileo Galilei inilah yang menciptakan bagaimana terbentuknya planet-planet di bumi gitu itu dimulai dari bertabatan planet terus kemudian berkembang menjadi apa namanya planet-planet yang baru gitu makanya ada apa namanya Mercurius Venus Bumi Mars Jupiter Saturnus Uranus dan Neptunus tapi Neptunus sekarang sudah tidak ada keuil lagi ya sebagai planet nah terus kemudian Galileo ini yang apa namanya berkat dari apa namanya masukan dari Ibnu Sina yang tadinya menganggap bahwa matahari yang mengelilingi bumi tapi di prinsip Galileo Galilei ini dia menganggap bahwa bumilah yang mengelilingi matahari sebagai pusat peredarannya gitu makanya kalender apa namanya kalender masa itu benar-benar sempurna itu pada jaman Galileo Galilei nah lalu setelah itu barulah muncul yang namanya Metafisika terus kemudian apa namanya Etika nah barulah muncul ilmu kedokteran nah setelah ilmu kedokteran setelah apa namanya masa korang dunia yang kedua puncaknya keruntuhan Turki Yusmani itulah muncul yang namanya apa namanya psikologis gitu psikologis dari masa ilmu kedokteran nanti dari psikologis itu ada Freud dan psikoanalisis ada biaya biarisme kemudian ada psikologi gestal lalu ada eksponensi fenomenologis terus kemudian dari jaman psikologi itu lahir lagi ilmu kedokteran yang baru gitu jadi ilmu kedokteran dan fisiologi modern lalu kemudian ada lagi nanti psikologi dan gerakan kognitif nah itu mungkin dari situ sejarahnya gitu nah cukup panjang sih tapi teman-teman yang memang harus kuat baca siap-siap berarti ini ya kayak konsep ilmu aja gitu ya jadi ilmu memang selalu akan berkembang gitu ya tiap zaman tuh pasti akan selalu bertambah terus ya pengetahuan kita dan apa ya banyak penelitian-penelitian baru juga pembuktian-pembuktian baru mungkin ya mematahkan yang lama atau dia bisa memperkuat keilmuan yang sudah ada mungkin ya nanti begitu jadi tadi siapa tadi yang tanya oh iya Kak Arika mungkin begitu ya penjelasannya Kak apakah sudah jelas Kak raise hand oh iya boleh gimana Kak Kak Arika tadi raise hand apakah sudah jelas tadi Kak oke halo oh iya halo iya gimana Kak iya izin menyampaikan ya Kak sebenarnya sudah saya ketik di kolom chat sih oh iya benar boleh-boleh Kak kalau mau disampaikan lagi iya sebelumnya terima kasih atas penjelasan yang sangat luar biasa ya mengenai tokoh-tokoh yang mungkin jarang diketahui gitu apresiasinya adalah ini tokoh psikologi Islam ya atau justru sebenarnya dari tadi itu saya mbak apakah ini tokoh filsafat Islam gitu karena mungkin missing linknya adalah dari penjelasan kemarin itu kan mungkin kita lebih banyak mengenal bagaimana sih sejarah perkembangan psikologi kemudian mungkin yaitulah pemahaman kita kan oh berarti tokoh psikologi ini hari ini cuman mungkin penjelasannya lebih ke tokoh psikologi Islami atau justru filsafat Islami gitu kan karena mungkin kita masih membayangkan dengan timeline yang disampaikan pemateri kemarin tapi overall terima kasih telah dijelaskan gambarannya dengan sangat jelas dari pemateri begitu kak ya siap kak Rika terima kasih banyak iya sama mungkin kemarin itu ya kak jadi kalau kemarin kan banyak membahas tentang ilmuwan-ilmuwan barat kak seperti tadi yang penemu yang apa yang teori behaviorisme itu kan cuman disini mungkin saya juga baru tahu gitu ya kalau yang tadi kan sempat dijelaskan sama kak Gufron juga bahwa tiga tokoh ini kan sebenarnya yang bisa menentang apa sih tadi yang itu gak bisa diterima sama orang-orang timur gitu ya tapi tiga tokoh ini akhirnya mencetuskan teori psikologi dan kemudian mereka bisa menjelaskan itu dan diterima begitu ya kak sebenarnya gini kak apa namanya jadi apa namanya kalau misalkan saya mungkin memperjelas sedikit ya ini sebenarnya ketiga tokoh ini adalah bagian dari tiga tokoh filsafat kak nah karena seperti saya yang pernah saya jelaskan di awal bahwa filsafat itu psikologi itu baru lahir setelah apa namanya perang dunia pertama jadi perang dunia pertama berakhir maka muncullah apa namanya komunitas dari psikologi itu sendiri gitu nah tapi sumbang asinya bahwa mereka ini bahwa tiga tokoh ini tiga tokoh filsafat islam ini dia tidak hanya menyumbangkan tentang apa namanya menjawab penolakan filsafat dari barat tapi tiga tokoh ini juga menjelaskan tentang konsep dasar manusia dan memberikan konseling yang baik gitu kak jadi sebenarnya kalau misalkan apa namanya lumrahnya konseling pertama yang dilakukan apa namanya yang sebelum dilakukan di barat itu itu dilakukan di islam gitu kak oleh atabari terus kemudian dokter jiwa yang pertama yang dilakukan apa namanya sebelum adanya di barat itu dilakukan oleh iknosina gitu kak jadi tiga tokoh ini memang tidak termasuk dalam kaideh atau tokoh psikologi tapi mereka masuk ke dalam filsuf yang menjelaskan tentang esensi jiwa itu sendiri kak dalam sudut pandang kacamata islam kak kayak gitu kak yang akan saya perjelas oke ya terima kasih banyak kepada kak Gufron jadi mungkin begitu ya kakak-kak semua irisannya mungkin ya dari pembicaraan kita pada malam hari ini tentang tiga tokoh ya kenapa tadi jadinya diangkat mengangkat tiga tokoh ini kenapa diceritakan dari tiga tokoh ini dan tadi sempat juga dijelaskan oleh kak Gufron dari zamannya Socrates Socrates ya kak Socrates sampai ke delapan kognitif tadi ya delapan kognitif tentang ya dunia psikologi begitu dan tiga tokoh ini termasuk yang ini ya yang paling apa ya berpengaruh terhadap pemikiran-pemikiran di psikologi juga oke apakah ada lagi yang ingin bertanya kakak-kak teman-teman gitu karena ini masih ada lagi ya waktunya masih ada sekitar 15 menitan lagi mungkin oke kalau ada yang masih ingin bertanya masih boleh masih ada kebingungan tentang alur sejarah mungkin atau tadi ini ya kak mungkin sambil menunggu pertanyaan juga boleh dijelaskan tadi yang kak Gufran mengambil yang major pendidikan ya kak kenapa mengambil itu dan gimana gitu konsen dan apa ya cita-cita ke depannya tentang tadi yang sudah kakak jelaskan gitu mungkin gitu kak oke bismillah saya ingin jelasin sedikit tentang kenapa saya mengambil psikologi pendidikan jadi yang pertama itu awalnya sih saya apa namanya pengen coba mengambil klinis gitu jadi klinis itu berkaitan dengan masalah gangguan mental gangguan mental yang dialami oleh individu jadi kayak teman-teman tau makin apa namanya berinovasinya zaman itu makin apa ya makin besar gitu gangguan gangguan apa namanya skeptis kejiwaannya gitu enggak gak mesti bilang minggalik sih hari apa namanya contoh yang paling realnya ya mungkin mohon maaf ya buat teman-teman kita dulu orang kita pada tahun 1998 sampai tahun 2010 itu beranggapan bahwa LGBT itu adalah sesuatu hal yang tabu sesuatu hal yang mohon maaf ya agak agak-agak mengerikan gitu tapi sekarang sudah banyak beberapa tokoh yang mengatakan bahwa itu adalah sebuah gaya hidup gitu gaya hidup yang tidak baik gitu nah berawal dari situ kayak makin kesini makin menakutkan juga gitu apa namanya masalah gangguan mentalnya gitu nah jadi akhirnya saya berpikir daripada apa namanya dan saya gak kuat juga setelah apa namanya berhadapan langsung dengan orangnya karena itu butuh apa namanya butuh butuh banyak kesabaran butuh banyak apa namanya butuh banyak kemampuan kita dalam menguasai buku akhirnya saya berpikir untuk berpindah gitu berpindah ke pendidikan gitu saya melihat bahwa salah satu aspek dalam pendidikan itu ternyata bukan cuma wawasan gitu jadi salah satu aspek pendidikan itu adalah sejauh mana orang bisa menghayatnya dari pendidikan itu sendiri gitu salah satunya adalah pendidikan moral jadi kayak misalnya contoh banyak orang yang tahu bahwa ketika dalam berkendaraan berpindah ke merah itu wajib berhenti gitu tapi kenyataannya tidak gitu banyak orang yang dalam penggaraan kadang masih terobos gitu nah itu menandakan bahwa seseorang itu tidak hanya membutuhkan pengetahuan tetapi membutuhkan bagaimana caranya untuk bisa apa ya bahasanya membutuhkan bagaimana caranya untuk bisa melakukan hal tersebut gitu tanpa merasa terbebani nah itu sih kenapa terus kemudian saya melihat apa namanya pendidikan di Indonesia ternyata kalau kita melihat orang-orang di Indonesia itu pendidikannya masih sangat jauh gitu jadi bayangkan kalau dalam apa namanya menurut beberapa penelitian salah satunya pakar dari Indonesia sendiri jadi beliau mengatakan bahwa minat baca orang Indonesia itu cuma 0,01% gitu kecil banget ya iya kecil banget gitu sedangkan kalau misalkan di daerah Jerman terus kemudian di daerah-daerah yang lain kayak misalnya di Korea Utara aja temen-temen temen-temen yang tahu kan kebutuhan kebutuhan Korea Utara itu seperti apa gitu bukan burta sih tapi sadis Korea Utara itu seperti apa tapi minat bacanya itu besar banget bahkan hampir menjangkau 89% gitu dan bahkan setiap tuntutan dari setiap dari tuntutan gurunya memang mengharuskan mereka untuk bisa baca gitu nah beda kalau di Indonesia gitu kalau kita di Indonesia kita dituntut untuk apa yang namanya ya ya untuk sekedar ya sekedar melakukan itu gitu tapi tanpa adanya tanpa adanya penerapan dari hal-hal tersebut gitu ini kalau temen-temen lihat kriminalitas di Indonesia termasuk tinggi gitu terlepas dari banyaknya apa namanya korupsi kolusi dan nepotisme gitu jadi itu sih yang yang membuat saya berpikir kayaknya akan lebih baik bahwa orang-orang itu bisa melihat bagaimana pendidikan yang baik gitu untuk kanak-kanaknya gitu dan mungkin bagi perempuan sih terutama buat perempuan gitu karena saya melihat bahwa perempuan ini lebih banyak apa namanya mengalami tekanan dalam apa namanya mengarahkan anak gitu karena karena biasanya perempuan itu dia di ujinya itu gak cuma ke suami tapi di ujinya itu ke anak juga gitu jadi kadang kalau misalkan kita laki-laki itu berpikir bahwa dalam rumah tangga itu beban suami yang paling besar yang gak juga beban perempuan kadang juga besar gitu karena perempuan itu dia yang memanage emosi antara dirinya dengan anaknya dengan suaminya juga gitu dan disitulah saya berpikir bahwa perlu adanya terobosan baru bagi seorang ibu untuk mendidik anak-anaknya gitu karena mendidik itu mendidik anak itu bukan semudah memainkan benda bukan semudah mengarahkan benda gitu makanya jadi ya ya bersyukurlah kalian yang lahir dari ibu-ibu yang baik gitu karena gak sedikit kalau kalian lihat di luar ya terutama di daerah Perancis atau di daerah Amerika apa namanya di daerah pelosok yang gak sedikit seorang ibu itu menguburkan anaknya bahkan membuang anaknya gitu ke pantai asuhan gitu ya kayak gitu sih siap masya Allah ya makasih banyak Kak Gufron untuk penjelasannya dan juga sharing mungkin ya Kak kenapa konsennya ke psikologi bagian pendidikan gitu ya jadi saya ini Kak ini dari momod aja ada yang tanya jadinya jadi saya pengen nanya kan hari ini kita bahas tentang tokoh ya Kak tokoh yang berpengaruh dalam dunia psikologi kalau buat Kak Gufron sendiri ini kan tadi kayaknya kita membahas tentang psikologi yang barat sama psikologi yang islam gitu kan saya kira-kira dari dua hal ini kayak apa ya tokoh favorit yang Kakak ikutin banget gayanya ataupun keilmuannya dari barat pun dari apa ya dari islam itu siapa Kak dan kenapa gitu gitu mungkin Kak ya sebagain ya oke sebenarnya kalau untuk tokoh untuk tokoh itu saya belum apa ya namanya belum ya belum 100% yang ikutin gitu cuma kalau misalkan emang ditanya tokoh apa namanya dalam bidang psikologi kajian psikologi mungkin saya akan coba apa namanya lebih prefer ke fitness ina gitu karena tapi kalau misalkan ditanya tokoh favorit saya itu siapa tokoh favorit saya itu yang pertama adalah Muhammad Al-Fati gitu jadi Muhammad Al-Fati itu dalam 1 tahun udah jadi raja eh 18 tahun udah jadi raja 4 tahun setelahnya itu udah bisa menaklukkan kerajaan gitu itu si tokoh favorit saya gitu jadi kayak saya berpikir bahwa dia 21 tahun aja udah bisa jadi raja hari ini hari ini kita apa yang bisa kita lakukan gitu iya ya sangat produktif dan angka produktifnya itu di angka-angka sekarang-sekarang ini ya mungkin kita-kita sekarang ini gitu ya kakak yang habis lulus kuliah gitu langsung ini langsung jaya gitu dan sedangkan sekarang kan banyak istilah ini ya kak banyak istilah insecure quarter life crisis gitu kan di umur-umur setelah kita kuliah gitu padahal itu umur-umur yang mana Muhammad Al-Fati sendiri kan udah berjaya gitu ya kak jadi ini jadi PR besar juga ya kenapa gitu padahal kita udah ada contoh tokoh Islam yang wah gitu mungkin disini bisa ini ya nanti belajar ya psikologi penting banget gitu ya untuk kehidupan ini tadi ada yang tanya kak di chat kalau misalnya mau tanya tentang psikologi pendidikan di luar g-med seperti di WA atau DM Instagram boleh gak kak kira-kira sebenarnya saya bisa cuma alangkah baiknya kalau diadikan forum aja gitu kak jadi ada forum konsusnya gitu kak karena ini kak jadi apa namanya yang pertama itu ini sih kak jadi kadang apa namanya kalau di chat itu kalau terbatas dari chat itu takut ada beberapa hal yang kurang gitu kak penyampaiannya gitu terus yang kedua ini sih kak kadang kalau misalkan via DM itu suka ketutupan sama teman-teman yang lain oh iya siap oke mungkin nanti tadi siapa ke Cahyo dan teman-teman mungkin kalau misalnya ada hal-hal yang memang mau dibahas lagi terkait satu topik tentang psikologi mungkin bisa dibikin grupnya dulu bikin forum dan bikin kayak gini lagi mungkin ya kak virtual conference atau video kayak gini biar kalau ngobrol kayaknya lebih enak ini ya secara langsung kita interaktif ya soalnya kalau misalnya chat kan sekarang suka beda ya maksudnya beda kurang juga mungkin gitu ya kak kak siapa tadi yang nanya kak Cahyo Nugroho ya iya boleh cuma nanti bikin forum aja mungkin ya kak biar lebih efektif oke Masya Allah Muhammad Al-Fati penakluk Konstantinopel ya mungkin malam ini karena tidak ada lagi pertanyaan yang masuk kita cukupkan dulu mungkin ya karena ini teman-teman yang ikut ini kak dari wilayah dari ujung ke ujung Indonesia jadi ini waktunya WIT WGB sama WITA jadi kebayang ini udah jam berapa kalau teman-teman ada di segera Papua sekarang yang ikut ya Insya Allah semangat sampai malam ini gitu ya mungkin kami ucapkan juga terima kasih kepada Kak Gufron yang sudah berbagi ya pada malam hari ini semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman buat saya juga buat kita dan nanti bisa ini ya bisa diaplikasikan mungkin bisa jadi motivasi dan semangat juga nah setelah ini mungkin sedikit closing statement dari Kak Gufron Kak untuk kita semua untuk teman-teman di sini ada boleh Kak closing statement Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mungkin buat penutup dari teman-teman mungkin buat penutup saya tentang kajian ini adalah jadi gini teman-teman apapun yang akan teman-teman pelajari teman-teman gak boleh melupakan identitas dari teman-teman itu sendiri gitu jadi kalau buat sekarang ya teman-teman gak bisa menjadi siap menjadi siapapun gitu tapi jadilah diri teman-teman sendiri yang berbeda gitu dan tekunilah ilmu-ilmu yang memang menjadi passion dari teman-teman itu sendiri gitu jadi misalnya kalau teman-teman yang berminat di bidang psikologi silahkan ikut psikologi tapi buat teman-teman yang berminat di bidang lain misalkan matematika di bidang biologi atau di bidang kedokteran silahkan ditekuni gitu karena sesuatu yang dilakukan dengan passion itu akan memberikan kemudahan bagi kita untuk menciptakan teori yang baru tapi sesuatu yang dilakukan karena keterpaksaan atau karena mencoba-coba itu biasanya akan menghasilkan dampak yang kurang baik gitu dan yang terakhir apapun studi atau kasus yang teman-teman ambil pelajaran yang teman-teman ambil jangan pernah melupakan sejarah Islam dari dalam diri kita gitu karena sejarah Islam itulah yang menghidupkan hati kita ketika kita apa namanya sedang capek gitu ketika hati kita sedang futur gitu dan sejarah Islam itu pula mengingatkan kita bahwa mereka itu pernah berjuang dan perjuangan itu untuk mencapai dalam tingkat akhir itu berat gitu bahkan tidak sedikit apa namanya orang-orang yang telah berjuang itu gugur gitu makanya teman-teman bisa bisa berjuang dari situ gitu meskipun teman-teman sudah gugur tapi ilmu dan konsep teman-teman itu bisa dimanfaatkan hingga sekarang gitu kayak contohnya Atabari Al-Ghazali Ibn Sina atau salah satu tokoh yang lainnya gitu yaitu Pitagoras gitu jadi Pitagoras itu dia apa namanya salah satu tokoh muslim juga yang dia menganggapkan tentang konsep dasar bilangan numerik atau nol jadi teman-teman bisa belajar dari situ gitu itu mungkin sih apa namanya closing statement dari saya Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah sekali ya ini ya dari tokoh kita bisa ambil banyak hikmah ya Kak dan tadi mungkin kalau secara Islam gitu ya amal jariah gitu ya kalau misalnya kita bisa jadi seseorang jadi tokoh apa yang kita ciptakan apa yang kita teorikan dipakai sama orang itu jadi amal jariah gitu baik mungkin tadi mengingatkan sekali lagi dari diskusi pada malam hari ini mungkin dari quotesnya Kak Gufron juga bahwa manusia yang buta akan dirinya ialah manusia yang tidak mengenal sejarah akan agama dan bangsanya dan manusia yang sukses adalah manusia yang mempelajari kehidupan sejarah dari tokoh-tokoh besar jadi sudah banyak sekali contoh supaya kita bisa jadi sukses salah satunya dengan mengetahui mempelajari tentang tokoh-tokoh salah satunya yang berpengaruh dalam dunia psikologi jika kita ingin memahami lebih jauh tentang psikologi itu sendiri baik untuk PPT dan mungkin tadi beberapa hal yang akan dikirimkan di grup nanti akan dikirimkan di grup ya teman-teman kita ucapkan kembali terima kasih kepada Kak Gufron Kak Muhammad Gufron yang pada malam hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan berbagi ilmunya semoga apa ya halajariah mungkin ya Kak juga mengalir buat Kak Gufron dan juga teman-teman teman-teman yang sudah menyimak dan sudah hadir di majelis ilmu kali ini bisa mendapatkan pahala yang berlipat juga amin oke untuk mengabadi momen kali ini ya kita akan dokumentasi dulu ya teman-teman teman-teman boleh untuk open kameranya supaya bisa tampil gitu terlihat di layar mungkin minta tolong kepada Kakak Operator untuk standby untuk open mic juga bilang 123 gitu ya jadi kita bisa oke boleh iya untuk teman-teman semua bisa digalakan kameranya oke mencoba biasanya benar-benar dilbab dulunya iya boleh 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 iya boleh diaba-aba ya Kak Siva ya ayo teman-teman masih ditunggu on camnya iya nanti bisa buat upload-upload juga ya iya udah ikut kelas ada buktinya ada bukti otentiknya gitu oke teman-teman aku hitung 1 sampai 3 ya ditahan gayanya 1 2 3 sekali lagi 1 2 3 iya terima kasih oke terima kasih Kakak Operator masih ya teman-teman ya dibagi teman-teman oke terima kasih banyak kepada Kak Gufron saya selaku moderator pada malam hari ini teman-teman mohon maaf kalau misalnya ada banyak kekurangan ada salah kata ada hilaf yang mungkin disengaja atau enggak disengaja gitu ya semoga bisa termaafkan termaafkan sampai malam ini gitu ya jangan dibawa-bawa lagi sampai ketemu di kelas berikutnya besok ya di jam yang sama 19.30 waktu Indonesia Barat dan jangan lupa untuk membuat resume pada malam hari ini dan tag IG Inspirasi Malam dan ID tag IG-nya Kak Gufron juga dan tag IG saya Gia Rahman Yusat jadi begitu ya teman-teman pada malam hari ini terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya saya akhiri Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih selamat menikmati